hai hai hello guys selamat sore ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya mau nge-vlog bahan bonsai khusus khusus ilang-ilang ya guys ini bahan Hai kepunyaan saya ini guys ilang-ilang ini usia berapa bulan ya sekitar 3-4 bulan ya yes media hilang-hilang ya pohon yang pohon semak ya termasuk ya guys pohon yang menurut saya cocok buat saya pemula untuk membuat karya seni di di bonsai Oke pertumbuhan yang cepat di vlog kali ini khusus hilang-hilang ya guys ini saya punya beberapa bahan hilang-hilang 1 2 3 4 5 5 lemah hilang-hilang bahan saya tertarik dengan bonsai itu dari seninya seni yang tidak terbatas ya seni yang seni di dalam benda hidup ya guys ya seperti pohon itu kan benda hidup ya guys unik tidak dapat ditiru tidak dapat di siapa ya pokoknya itulah kita bisa mengimplementasikan ide kita kekasan kita untuk membentuk suatu pohon dengan imajinasi kita ya guys dengan nilai seni kita sendiri-sendiri ya meskipun banyak referensi gambar ya dan itu pun tidak akan mungkin dapat kita mencontohnya seperti di gambar itu ya karena pohon mempunyai karakter hidup masing-masing yang tidak sama dengan pohon satu dengan pohon lainnya itu yang membuat saya tertarik dengan pun saya karena seninya ya saya isi kalau saya pribadi suka tertarik sekali dengan apa saja yang berbau-bau seni ya guys seperti pekerjaan bikin saya kan kalau kadang dekorasi mantan kadang finishing rumah seperti ngecat terus terus plafon partisi seperti di rumah saya sendirikan apapun yang saya ciptakan itu inginnya selalu ada nilai seni sampai kamar mandi guys tak kaya seni loh guys seni alam batu alam seolah-olah mandinya di alam gitulah kolam ikan koi ya bikin sendiri pokoknya yang berbobos seni ya tertarik sekali ya guys seperti ini saya ketika melihat bonsai aja langsung tertarik ya tujuan saya untuk mewujudkan imajinasi saya untuk dinikmati dari siapa saja yang ingin menikmati itu nih yang pertama ini guys yang kedua ini munggur guys itu pun saya munggur ini dia yang kedua guys ini hilang-hilang juga ya guys selamat menikmati sebenarnya arah tumbuh di alamnya tidak seperti ini guys tapi ini saya bikin seperti ini kalau yang tadi itu memang arah tumbuhnya seperti itu saya mengikuti asli pertumbuhan pohon ini guys saya rubah ini di tanah ini juga di tanah kemudian ini menjulur ke atas ada setelah menempel ke tanah terus menjulur ke atas gitu ya guys ini akar ini juga akar ini saya bikin seperti ini lah cuma imajinasi saya kan buat hiasan di rumah gitu aja seperti yang saya pikirkan saya lakukan sepak imajinasi saya saya praktekan gitu aja ini yang kedua kemudian yang ke tiga ini ya guys yang ketiga ini semi menggantung tapi masih puksin mau membentuk karakternya ya guys masih pusing yang ingin saya bentuk seperti apa sepertinya kan pertumbuhan cabangnya tidak sesuai yang kita inginkan ya guys itu yang bikin susah ya guys untuk menentukan dengan desain yang kita inginkan ya guys ini cuma lurus biasa nggak tahu nanti jadi apa yang penting dipelihara dulu ini juga sayangnya di atas sudah mati ya guys dulunya sempat hidup tapi kemudian mati tinggal di bawah saya sayang sekali bagus seharisnya batangnya batang sehari Miki ya oke lanjut yang berikutnya ini yang terakhir ilang-ilang saya ya guys ya kalau ini perubahan total dari pertumbuhan di alam ya guys pertumbuhan di alam ini akar semua ini ini akar ini akar ini batang disini juga batang kesana ya potong saya ambil yang ini 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 ada yang mati dan atas sudah mati tapi bisa tunggu agak lama ya guys menunggu pertumbuhan untuk sehari Miki atau kematian di antara kehidupan ini ya soalnya kan udah ada beberapa yang mati mengupas gak lama ini ekstrim halnya ya guys ini batangnya tumbuhnya tinggal dari sini ini sudah termakan usia ini untuk yang belakang itu nah itu patah itu kenapa gak tahu itu bukan ilang-ilang sih guys gak tahu apa itu tapi seperti ilang-ilang ya buat teman-teman yang tahu ya ini apa bukan ilang-ilang ya baunya beda terus daunnya juga beda daunnya seperti ada retakan-retakan gak tahu ini apa ya oke deh sekian ya guys video karya kali ini apabila banyak kesalahan dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys akhir kataan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh